Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan update lagi Pembangunan jembatan permanen di geladak perak Tapi sebelum itu saya ajak teman-teman untuk melihat Kondisi sungai di bawah jembatan Jadi saya mau terbang di bawah jembatan ya Jadi kondisinya seperti ini Oke teman-teman jadi inilah kondisi tebing Di kanan dan kiri jembatan geladak PH Oke teman-teman kita lanjut ke update pembangunan jembatan permanen ya Jadi ada good news untuk update kali ini Yaitu sudah dilepasnya seng pembatas antara proyek dan jalan Teman-teman bisa lihat saat ini ada sebuah truk Yang sedang mengangkat seng pembatas ya Jadi bisa dibilang untuk progres update jembatan geladak perak ini Sudah hampir selesai untuk fondasi dan infrastruktur di sekelilingnya Untuk pembatas jalan juga masih terus dikerjakan teman-teman bisa dilihat Sudah sedikit dari 40% jadi Di depan nampak sekilas Proyek gorong-gorong ya Yang nanti akan kita update di video yang lain supaya lebih jelas detailnya Ini adalah mesin bar file yang masih terus beroperasi teman-teman Bisa dilihat pagar pembatas sudah tidak ada Jadi sepeda amater bisa lewat Ini ya tidak perlu gantian lagi Oke kita menuju ke sisi Pronojiwo Untuk bekas jembatan yang lama sudah tidak ada Tinggal tersisa puing-puingnya saja Oke teman-teman di sisi Pronojiwo ini Nampaknya lebih banyak pekerja berada di sini Untuk progres kali ini bisa dilihat Untuk pengeperasan tebing sudah selesai Dan berita bagus keduanya adalah Jalannya dilebarkan dan sedang dikerjakan Nanti jalannya mungkin akan dicorbetan teman-teman Ada satu sisi yang sudah jadi ini Bisa teman-teman lihat Untuk pembatas jalan juga sudah jadi Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman ini adalah Proyek jembatan permanen di geledak perak Jika dilihat dari sisi Pronojiwo Oke jadi Fokus pengerjaan di sisi Pronojiwo ini adalah Untuk pelebaran jalan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman saya akan melihat sebentar kondisi sungai Besokoboan yang ada di bawah jembatan geledak perak Jadi seperti ini adalah kondisi terbarunya Masih dipenuhi dengan material vulkanik dari Gunung Semero Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman mungkin sampai disini dulu untuk kesempatan kali ini Ikuti terus channel kami untuk update terbaru sekitar Gunung Semero Jika ada masukan dan saran silahkan tulis di kolom komentar di bawah Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan di like dan di share Tetap semangat tetap sehat dan lumajang bangkit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh